Intro Assalamualaikum pemirsa setia Mr. Tukul Jalan-Jalan Trans 7 Kali ini tim berkesempatan ngabuburit di kota wisata Bukit Tinggi Sumatera Barat Perjalanan pun dimulai dari pusat kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat Yang berjarah sekitar 89 km dari Bukit Tinggi Subhanallah, di sepanjang perjalanan tim disuguhi pemandangan yang luar biasa Pesona indah terangkai dalam balutan Bukit Barisan Sebuah lukisan alam anugerah dari Allah SWT Setelah melewati jalan berkelok, membelah gunung merapi dan singgalang Barulah kita sampai di dataran berhawal sejuk yang kabarnya bisa mencapai 16 derajat Celcius ini Narai Sianok, Istana Bung Hatta, Jembatan Limpapeh maupun Jamgadang telah menanti Deretan ikon kota itu tentunya sudah tak asing lagi Menyatu sebagai simbol kota terbesar kedua di Sumatera Barat yang berjuluk Paris Van Sumatera Pemirsa, nafas islami begitu kental dengan kehidupan masyarakat di ranah Minangkabau tak terkecuali di Bukit Tinggi Semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang disebut adat berlandaskan warisan tradisi turun-temurun Dan syariat islam yang sudah dianud lama Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Adat berlandaskan islam, ajaran islam berdasarkan Al-Quran Sebuah adagium yang muncul sebagai cerminan kehidupan masyarakat Minangkabau tak terbesar Sebuah adat yang bersumber dari nilai-nilai agama islam Oleh sebab itu, detak islami begitu khas kentara di tanah ini Sebuah gambaran di mana kehidupan tradisi tetap lestari seiring adanya kehidupan agama islam Beranjak dari itulah muncullah nilai tradisi yang diimplementasikan melalui kegiatan berkala Salah satunya adalah tradisi Hatam Al-Quran yang diadakan hampir di seluruh tanah Minang Nah pemirsa, salah satu perayaan di Bukit Tinggi yang meriah berada di Masjid Jamei Birugo Waduh, waduh biasa sekali Seru nih, ini kampung aku Oh, iya, iya, iya Ini Bukit Tinggi namanya Ya, saya sering juga disini nih Iya Nah pemisah, Mr. Tukul Janjeran dimanapun Anda berada Dari dunia Tama pun dunia KFD selalu semesta yang indah ini Kembali lagi bersama saya Tukul Armanan dan Cikita Medi Dan saya berada sekarang di lokasi Masjid Jamei Birugo Bukit Tinggi Luar biasa sekali ya Ini memang tempat yang paling sejuk, indah, menarik, dan nyaman ya Apalagi cowok-cowoknya ada putih-putih semua bersih kulitnya Luar biasa ya Putih bersih kayak kolang-kaling semua Mirip jamblang, aduh bener-bener Ceweknya cantik, rancak, bandar, undi-mande lah ya Cikita Ini Masjid apa namanya nih? Ini namanya Masjid Jamei Jadi biasanya disini ini, di Bukit Tinggi pastinya Ini ramai sekali kalau misalnya menjelang berbuka kuasa Dan disini tuh banyak sekali semacam kayak pesta pabukuan Oh, pabukuan Pesta berbuka kuasa Jadi disini akan ada jajaran makanan nanti Subhanallah Ini tradisi ya Ini tradisi dan selalu yang namanya bulan Ramadan ini Di Bukit Tinggi khususnya Dan sekitarnya apalagi di Sumatera Barat Itu selalu ada yang namanya pesta buka Nah, kita penasaran nih sih kita Dimana kalau kita langsung kita tanya lebih detailnya Lebih sejarahnya Lebih tahu nanti Apa yang nanti bisa diambil dari sisi positifnya Dari pemirsa di seluruh alam semesta yang ada ini Kita kesana ya Nah, pemirsa seperti apa Mabrol-mabrol saya nanti Kepada narasumber yang akan menceritakan Tentang masjid yang sangat luar biasa ini Penasaran? Ejitu terus Misu Tukul Jalan-jalan Sebuah rumah Allah yang berdiri megah Di jalan Sudirman Bukit Tinggi ini Adalah bangunan monumental yang memiliki nilai sejarah tinggi Peletak batu pertamanya adalah Inyak Sheikh Ibrahim Musa Parabek Dengan dampingi tokoh-tokoh adat di wilayah Birugo Termasuk Muhammad Hatta Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Inyak Sheikh Ibrahim Musa Parabek Merupakan cendekiawan Islam pendiri Sumatera Tawalib Sekolah Islam modern pertama di Indonesia di Parabek Masjid yang dibangun pada tahun 1956 ini Merupakan pengganti masjid jame yang telah ada sebelumnya Oleh sebab itu keberadaannya merupakan Representasi adat lama yang masih diandut masyarakat hingga kini Masjid ini pun masih mempertahankan fungsi khasnya Ciri-ciri masjid tua yang ada di ranah Minang Umumnya terdapat ruang pertemuan, ruang tabu, kolam, dan WC umum Ya kalau ini penggunaan apa ini? Ini kalau secara di Bukit Tinggi Daerah wilayah adatnya Kurai namanya Kurai? Kurai ya Di sini namanya rumah tabuah Rumah tabuah itu tempat diletakkan beduk Yang dibunyikan setiap waktu salat Menandakan masuknya waktu salat Dan juga dibunyikan kalau terjadi kematian Dan sekaligus kalau ada bahaya Ada tiga sholat, kematian, ada bahaya Terus umumnya berarti tiap-tiap azan Sebelum azan mulai beduk ini dibunyikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Firdaus Kita ngobrol-ngobrol ya Biar lebih dalam lagi Ini pengen tahu sejarah Ini gimana nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Yang saya dapat bangunan yang sekarang Ini dibuat tahun 1956 Dan peletakan batu pertamanya Dulu dilakukan oleh Sekh Ibrahim Musa Yang punya pesantren Parabe Didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta Jadi sejarah yang saya dapat Pak Muhammad Hatta dulu Ketika dipersilakan untuk meletakkan batu pertama Beliau berkata Yang lebih pantas itu ulama Saya menyaksikan Ulama yang meletakkan batu pertama Wah luar biasa belianya ya Pak Ram Kalau Cikita silahkan nanya Ya nih aku mau nanya Kira-kira biasanya Menjauh berbuka Biasanya apa yang dilakukan masjid ini Kayak ciri khasnya gitu Kayak ada kahpesta pembukaannya Atau bagaimana Nah jawabannya kayak nah Dalam aja gimana Lebih nyaman ya Nah aku bisa pasti penasaran Apa yang nanti ceritakan oleh Pak Ustadz ini Tentang pertanyaan dari Mbak Cikita Medina Terus Ini tadi saya pikir pakai AC Pak Ustadz Puasa ternyata sejuk banget Jawabannya disini enak banget ya Nah Pak Ustadz Tadi ngelanjutin Tadi jawaban dari Kira-kira tradisi Di sini Kalau misalnya saat berbuka puasa Seperti apa sih Pak? Biasa sama dengan masih lain Kita siapkan Makanan dan minuman Untuk jamaah kita disini Dan kebetulan karena masjid kita di pinggir jalan Banyak musafir yang lewat Dan berbuka bersama dengan kita disini Singgah dulu disini ya Berbuka bersama Buka bersama Salat jamaah bersama Dan baru mereka melanjutkan perjalan Biasanya Mbak Ustadz Danuh Setelah masuk masjid Ini gimana Mbak? Kesannya beda apa? Mungkin punya pandangan berbeda Saya melihat beda Mas Ustadz Jadi disini saya lihat itu seperti Apa namanya Cerak Bukan cuma catnya ya Penempatan ini apa namanya Tiang-tiang Atau Ininya itu Kesannya itu kayak Hati itu Seneng Gitu kesalahan Ya Seneng Seneng Apalagi karpetnya tebal-tebal ya Seperti tebal Bibirnya mas tukul Tebalnya karpet Apa ciri khas mejid Di Bukit Tinggi Dibanding daerah lain ini Ada masjid Namanya masjid adat Jadi setiap daerah itu Punya masjid satu Dan masjid itu harus dilengkapi Dengan beberapa perlengkapan Kebutuhan jamaah dan masyarakat Nah satu diantaranya Masjid kita Masjid Jamiak Birugo namanya disini Masjid Jamiak Birugo Dia Satu masjid itu Harus punya balai Tempat pertemuan Harus punya kolam Harus punya WC Untuk umum Dan Punya rumah Tempat beduk Yang disini istilahnya rumah tabur Setuju saya Saya setuju Itu banyak bermakna Banyak ini apa namanya Fungsinya Untuk nyantai sudah ada Untuk rapat sudah ada Untuk wudhu juga ada Redsroomnya Toiletnya juga Sendiri Tidak mengkontori Yang ada di dalam Ya betul Emang sudah seperti itu Emang sudah seperti itu Tidak mengkontori Nah pemisah, misal tukuk jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kemdi seluruh semesta yang indah ini Kita udah ada di depan mimbar yang sangat luar biasa sekali ini Kita nanya-nanya ini Mimbarnya ini Masih asli ya Pak Ustadz Yang tengah Boleh adekan kita dikit Yang tengah Ini masih asli Kalau kita lihat dibangun dibuat 1335 Hijri 1335 Hijri Jadi berarti sekitar satu abad Lebih sedikit Ini mimbar untuk khutbah Atau mimbar khatib Ada pendamping ini baru kita buat jaraknya satu abad 100 tahun Ini mimbar imam Dan ini mimbar untuk muazzin Oh beda-beda ya Pak Ustadz ya Imam atau muazzin beda ya Iya ini hanya dibentuk aja Ya dibentuk biasanya sih muazzin sama imam biasanya tempatnya sama-sampingan aja Ini biar lebih kelihatan ada lebih bedanya aja Kalau itu kursinya itu Itu untuk tempat pengajian harian Untuk pengajian harian Jadi ada pengajian malam Pengajian subuh Di sana Jadi sehari dua kali ya Tiga kali Tiga kali Kalau pengajian malam Untuk subuh tiap pagi Tiap pagi Perubahan ini gak Yang asli Yang asli Yang asli yang mana Yang sudah Ada tambahan yang mana Belum Kalau yang di dalam Kita pertahankan semua Kecuali pinggir Pinggirnya Pinggirnya Kita sekedar membersihkan Jadi kita tetap mempertahankan Kori di atas ya Pak Kabarnya di majid ini Rutin diadakan tradisi Katam Al-Quran Apa itu Jadi anak-anak kita Kelas dua Kelas tiga Kita mulai belajar Al-Quran Di menerasa Ibtidaya Atau di MDA Atau di TPA Dan setelah empat tahun Nanti ada tradisi Adat kita Untuk Katam Al-Quran Menandakan mereka ini Sudah pandai Membaca Al-Quran Subuh Ini luar biasa sekali Katam ini seperti Keluarga saya Anak saya itu Katam sudah dua kali Istri saya enam kali Bang Tukul sendiri Belum Saya Alhamdulillah nih ya Prosesnya itu agak ini terus Tapi gak apa-apa Yang penting Saya yang tersirat Istri saya Dan anak saya yang tersurat Jadi saya yang menjadi jihad Melawan kemiskinan Istri dan anaknya Mendoakan saya semua Betul Jadi istilahnya itu Walaupun memakanya Mas Tukul itu belajarnya Istilahnya belum sempurna Katam kurang dua hari Tetapi Amin Amin Tetapi Dalam Dalam proses Katamnya Putra Putri Katamnya Istri Itu didukung oleh Keringatnya Mas Tukul Jangan khawatir Itulah yang namanya Sojak Tersuami Untuk istri Subhanallah Pak Ustadz Hari ini tumben Baik Pak Ustadz Tadi Katam itu gimana Kalau menurut Islam ya Memang seperti itu Jadi Di daerah juga Beda-beda ya Katam dan Al-Quran itu Bisa Selesai Katam Ada tambahnya Selesai Katam Kur'an Sekalian Kitanan Masal Selesai Katam Kur'an Yang Katam itu Nanti Di arah Keliling kampung Ini kalau masjid kecil Kalau zaman saya dulu Begitu Mas Tukul Jadi di arah Di masjid kecil Naik Naik Apa namanya Kuda Seperti itu Jadi Unsurnya memang Bagi para Ulamanya Yang Yang Di lingkungan tersebut Unsurnya adalah Untuk siar Jadi unsurnya bukan Mengarah ini Untuk kesombongan Bukan Untuk siar Subhanallah Nah Cika Kalau Cika Jadi pernah Denger tradisi ini Enggak Atau mungkin Sudah Katam Berapa kali nih Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah lebih dari Sepuluh kali Subhanallah Nah Pak Firdos Prosesinya Sendiri Seperti apa Dari awal Hingga di Apa nih Arah Oke Biasanya Kalau kata Pak Firdos Kita Haktikan 2 hari Sabtu dan Minggu Sabtu Pagi itu Si anak Yakin Kitut Katam Itu Di rumah Sudah dipakaikan Pakaian Yang kita siapkan Dan kemudian Ke masjidnya Nanti diantar Oleh keluarga besar Jadi dari keluarga Ibu Keluarga Bapak Semuanya ngumpul Rame-rame Nantar ke masjid Dan nanti di masjid Kita tunggu Rame-rame Dan Mimbarnya Khusus Nanti Pak Danu Kita buat Untuk baca Al-Quran Wah Khusus ya Jadi berasa Banget ya Wah Akhirnya saya Katam Terus Habis itu Bisa Langsung Jadi anak-anak Yang belum Ikut Belajar ngaji Biasanya kan Terpacu Rupanya Kalau udah pandai Ngaji Seperti ini Itu hari pertama Hari keduanya Nanti Baru kita buat Arak-arakan Kita buat Arak-arakan Kalau kita Misalnya ke bawah Jamgadang nih Seru tadi Buah Jamgadang Mantap Itu Ramai Nanti pulang Dari arah-arakan Baru kita makan Bersama Jamgadang Di rumah Gadang Akhirnya Begadang Luar biasa Itu suatu Kebanggaan Orang-orang yang Lihat anaknya Bisa katam Terus Yang belum katam Itu rasanya Aku harus bisa Karena mungkin Presitasnya Lebih banyak Yang sudah katam Dari Apalagi Anak-anak Di sini Kalau rame-rame Itu ngumpul Kan Wah diajak Hatam Kita enggak Gitu Terus jadi Terpacu Terpacu Bawah yang meriah Iring-iringan Marsing band Yang semarak Menandakan Salah satu Profesi Hatam Al-Quran Dilaksanakan Suasana senang Sekaligus Haru Dari orang tua Melebur Menjadi satu Betapa Bahagianya Mereka Tatkala Sang anak Memakai Baju Kebesaran Berupa Gamis Bersorban Maupun Gaun Berhijab Indah Bagi Anak Hatam Al-Quran Berarti Seorang anak Sudah bisa Membaca Al-Quran Dengan Benar Tradisi Ini Merupakan Upacara Adat Tahunan Wajib Yang dilakukan Dalam Tradisi Masyarakat Di Tanah Minang Rutin Diadakan Ketika Musim Libur Sekolah Bagi Anak Yang rata-rata Menginjak Kelas 4 Sampai 6 Sekolah Dasar Mereka Akan Diuji Di hadapan Dewan Penilai Untuk Diambil Juaranya Sertifikat Bila Sendi-sendi Islam Begitu Penting Sebagai Landasan Dalam Memotivasi Pendidikan Generasi Penerus Adil Akbar Adil Akbar Adil Akbar Adil Akbar Adalah salah satu Santri Hatam Al-Quran Di Masjid Jami Birugom Bukit Tinggi Sebelum Melaksanakan Arak-arakan Keliling Kota Adil Telah Mengalami Beberapa Prosesi Terlebih Dahulu Khususnya Di wilayah Adat Kurai Kota Bukit Tinggi Tradisi Tahunan Ini Rupanya Telah Berlaku Sejak Lama Tradisi ia merupakan Perhelatan Alek Nagari atau perayaan upacara yang dilaksanakan secara adat sebelum di arah keliling kota atau kampung diadakan dulu prosesi makan bersama dengan mengundang saudara terdekat. Menu makanan pun harus sesuai dengan tradisi Minang seperti gulai, rendang, sayur, kue, dan pisang. Dia datang tuh, yang datang pagi tuh keluarga bakunya, Ipabistan, keluarga semua kan datang semua tuh memberikan ucapan selamat kepada dia kan. Jadi, habis itu dilepas dia, dilepas, bukan dilepas sampai sini aja diantar sampai ke musjid. Di sana ngumpul, dan itu kan, karena itu baru nanti diadakan pawai ta'ruhnya. Habis tawa pawai ta'ruh keliling kota nah nanti itu baru ngaji dia kan ngaji kita dengarkan rame-rame kan. Setelah selesai berdoa dan makan bersama hadir siap dilepas untuk mengikuti karnaval sebelum pengujian kemampuan membaca Al-Quran di majelis masjid. Seorang guru atau penilai akan melihat seberapa jauh anak-anak dalam menguasai pembacaan tajwit dan makroj. Malam lainnya tuh, kodar itu datangnya kapan, kepada siapa, nggak ada yang tahu. Seperti kematian, kita tidak tahu. Jangan lupa, kodar itu datangnya kapan, falatak sya'um waq sya'uni. Bicara tentang Al-Quran nih, kita sering dengar istilah Nuzul Quran dengan layatul qodar. Bedanya apa? Nah itu, aku juga bingung. Kalau Nuzulul Quran itu kan memang di mana hari tersebut itu pernah diturunkannya Al-Quran. Jadi, pernah diturunkan Al-Quran di mana apa namanya, ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul diturunkan pada Rasul. Nah, kalau umpamanya, apa namanya, layatul qodar ini beda. Layatul qodar ini, zaman Rasul dulu itu diturunkannya layatul qodar malam yang lebih indah daripada seribu bulan. Jadi, sehingga di situ dicari pada waktu bulan Ramadan itu dicari. Khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, makanya di 10 hari terakhir ini disunahkan untuk ikhikah. Iya. Al-Ustaz, siapa saja yang mendapatkan layatul qodar, malam layatul qodar? Iya. Yang jelas yang saya bisa cerita adalah Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam. Itu jelas mendapatkan. Kemudian, kalau memang layatul qodar ini zaman Rasul memang kebanyakan turun di 10 hari terakhir, sehingga budaya seperti itu dipakai sampai sekarang tidak ada masalah. Nah, cuma layatul qodar ini akan turun kepada siapa setelah Rasul yang kita harus berpikir secara real. Iya. Rasul itu beliau menegakkan Islam betul. dari mulai ibadah yang wajib, ibadah sunnah, muamalah, dan sebagainya itu dikerjakan betul-betul sesuai dengan perintah Allah. Nah, baginda Rasul tersebut mendapatkan layatul qodar hal yang wajar sebenarnya. Jadi, nah, cuma kalau zaman sekarang siapa saja yang mendapatkan layatul qodar itu kita harus bisa berkaca diri. Apakah saya itu seperti Rasul? Kayak apa? baca Qur'an bagus, boleh. Kemudian sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, boleh, bagus. Kemudian menjalankan sholat sunahnya, boleh. Kuasanya, boleh. Kemudian sedekah, boleh. Kalau sedekah ini sudah mulai milih-milih ini biasanya. Wah, yang sedikit saja lah. Mulai ini kalau sudah mulai sedekah. Kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian apalagi belajar dengan istri, hormat nggak beliau dengan istrinya? Kalau istrinya salah, berani nggak menegur? Nah, ini betul-betul Mu'amal yang dikerjakan Rasul. Kalau Rasul itu istrinya salah, berani ditegur. Nah, kalau kita-kita itu istri kita itu salah, kemudian sudah bawa piring, berani nggak kita negur? Itu loh, Mas Tukul. Ya. Mas Tukul kenapa ini? Nggak seneng tuh, materinya, jawabannya juga orang-orang segitu. Nah, jadi Laylatul Qadar itu akan turun kepada seseorang yang tidak sembarangan. Beliau sudah menjalankan istilahnya sunnah Rasul itu betul-betul. Ya, kemudian juga dalam sehari-hari itu ya, menjalankannya benar tadi dengan orang makanya begini nih, satu ayat aja. Wa ibadu rahmanilladina yang sunnah alal ati hauna dan hamba Allah yang dikasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ini aja satu ayat di antara ribuan ayat. Padahal waktu kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, kita merasa sombong nggak dengan orang lain. Ini dia sudah nggak akan mendapatkan yang seperti itu. Setuju saya dengan Pak Ustadz, setuju banget. Nah, aku mau nanya nih Pak Ustadz Daru, jadi kan katanya Malam Laylatul Qadar itu biasanya dijatuhkannya di hari-hari terakhir Ramadan ya. Nah, biasanya itu jatuh di hari keberapa sih? kalau malam Laylatul Qadar itu tidak bisa kita lihat. Ganjil katanya. Ya, kalau ganjil ya, tapi tidak bisa kita prediksi ganjil pertama, ganjil ke dua, ganjil ke tiga, sampai ganjil ke lima, itu nggak bisa. Karena Laylatul Qadar ini adalah sesuatu yang betul-betul diturunkan oleh Allah. Kalau momennya ada cerita, momennya malam Laylatul Qadar pada waktu malam Laylatul Qadar ini turun, semua itu bening. Ya, nggak seperti itu. Malam Laylatul Qadar itu datangnya kapan kepada siapa? Nggak ada yang tahu. Seperti kematian. Kita tidak tahu. Cuma memang diancar-ancar. Setiap atokannya memang hari ganjil. Kalau Pak Ustadz Tirjus mungkin bisa nambahin apa? Nggak, yang kita tahu dalam agama kan gitu. Carilah Laylatul Qadar itu sepuluh hari puasa tinggal lebih-lebih pada malam-malam yang ganjil. Jadi kita perbanyak mudah-mudahan Laylatul Qadar itu akan kita dapatkan. Amin. Sebab kalau Allah berkanda tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Luar biasa. Sekarang. Kalau gitu kita ucapin terima kasih untuk terima kasih. Terima kasih. Selamat berkenalan dari tim institusi Jalan Jalan. Salam khawatir buat semuanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Kalian ditayangkannya bukan sekum nasional tapi internasional. Wah aduh. Nah, Pak Ustadz Janu dan Mbak Cikita yang sangat luar biasa sekali. Renyah ya. Renyah. Ibrananya kayak makanan khas dari bumi tinggi. Rendang ya. Rendang hitam itu. Rendang hitam itu. Rendang hitam itu. Kita akan lanjut lagi Ngabuburit di Bukit Tinggi. Seperti apa suasana Ngabuburit di Bukit Tinggi yang sangat sejuk, sangat nyaman, sangat indah, sangat menarik, dan sangat-sangat amazing sekali. Amazing. Itu terus. Minta Tugor Jalan. Jalan. Awww. Pemirsa setelah menyambangi Masjid Jami Biru Gobukit Tinggi, kini saatnya Mister Tukul dan kawan-kawan berburu takjil buat berbuka puasa. Nah, destinasinya adalah Pasar Pabukoan yang telah termasyur sebagai sentra panganan khas Minang. Pasar Pabukoan juga berarti tempat penjualan hidangan berbuka. Uniknya, pasar ini hanya ada di bulan Ramadan dan saja. Biasanya, lapangan parkir progresif pasar atas Bukit Tinggi ini telah dipenuhi penjual takjil mulai pukul 2 siang. Mereka sibuk mempersiapkan makanan penggugah selera untuk menyambut beduk mahir tiba. Nah, bicara tentang hidangan di ranah Minang, kita tentu mengenal karakteristiknya yang gurih, pedas, dengan citarasa yang berani. Kini telah banyak diaretan produk makanan khas Minang yang telah dikenal luas sebagai sumbang sih kekayaan produk jajanan nasional. Salah satu hidangan favorit di bulan Ramadan adalah nasi kapau. Dengan lauk khasnya seperti rendang, dendeng, tunjang, ayam renang, ayam bumbung, dan masih banyak laut pelengkap lainnya. ini rendang, ini rendang, ini rendang, merubung. Ini rendang. Ada daging warnanya putih? Hitan? Oh, itu rendang ayam. Ini rendang pepek. Ini rendang pepek. Ini kesukaannya, ini cukup. Ini aku. Kalau dikerjakan menciumnya itu malah, kalau bisa jangan, bagus tidak dikerjakan, jadi dikerjakan itu jangan nyium Ini, ini ayam, ikan amir, saya akan pilih siapa? Wah, enak nih Lah, ini ngapain? Oh, begitu toh Ini Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz Nah, ini kita tanya ke Pak Ustadz Dano nih Ini di bulan puasa ini kok sambil milih-milih ini ngabung-bulat sambil nyum-nyum ini hukum islamnya gimana ini? Kalau saya nyari buat mas Tupu Kalau nyari buat saya, buat saya tapi nggak boleh pakai ini cium-cium tinggal pilih aja Ini percaya sama pedagangnya aja Nah, dikit tapi kan pengendus itu udah merasakan gimana Pak Ustadz Hukum islamnya gimana? Ini nih, Kak Arson nih Nah, harusnya itu kalau sudah kelihatan ini rendang, ini bebek, ini bendeng Itu udah cukup seperti Mas Tupu tadi Ini untuk Mas Tupu, ini nih, ini Kalau dicium-cium itu nanti puasanya Entah terbuatnya lo Bisa makruk Makruk itu maksudnya Itu yang di, apa namanya, kalau dikerjakan Itu sebenarnya Apa namanya Kalau dikerjakan Menciumnya Itu malah Kalau bisa jangan Jangan Tidak dikerjakan itu Jangan nyium Seperti halnya Gosok gigi Gosok gigi itu makruk Seperti itu Jadi, penting nggak Mencicipi makanan juga makruk Betulnya, setuju 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 Tinggal percaya aja sama ibunya Bu ini, ini Oh, ayam goreng Ini Iya Dari Pujung Pasar sana Ujung ini pantau Kamu tuh Kamu tuh lihat mau beliin saya, apa enggak? Kamu tuh gimana? Kamu bikin peser Namanya takut salah ya Ini tuh niatnya baik Kamu tapi kamu ini Sabar Sangan emosi Sabar Sabar Tapi kalo ngasih tau mereka Kalo gak buntah-buntah Kayaknya gak sadar-sadar Kalo Mas Dukul Satu menit lagi marah Teman tak suruh makan Karena bersumah puasanya Oh, begitu Iya Sabar, sabar Tuh Makanya Pak Dukul itu Lebih pengalaman Ada danilnya juga Ini udah boleh ya Iya, sama Iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Buatnya ramai ramai Buat Tukul ya Iya, Pak Pak Iya, iya, iya Tentang itu begitu tinggi Aduh Dari Jumaat kemarin, Pak Oh iya Si mau lihat Ini Pak Ustaz Aduh, Pak Wali Kota Mau nanya-nanya Makan apkasnya Makan apkasnya Padang itu Yang cirikannya Yang terkenal Itu merendang Berendang Juga Saya tunjukin semua Iya, iya, iya Semua Gege Gini Gula 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 ayam cabai merah kalau ini usus tapi khusus-ususnya kalau disini disebut tambunsu tambunsu ya tembunsu ini kikil kalau disini sebut bukan kikil apa apa tunjang namanya gulai tunjang oh ya kita waktu apa waktu dia kecil-kecil dulu saya ini kan omnya kalau makanan-makanan ringannya seperti itu terima kasih Oke Pak Wali Biasanya orang pada di daerah sini Yang menguap bubur itu kemana biasanya Jamgadang Kemudian ngarai Sianok Ada lagi benteng verdekok Jamgadang Kalau yang ramai itu jamgadang Hari ini kita bisa buka puasan jamgadang Ya kita buka puasan jamgadang Asik banget pemisah Dimanapun anda berada dari dunia nyata Kita sekarang mau diajak Tempatnya ngabubri dan makan Buka bersama dengan Pak Wali Kota Terus Nah pemisah Sudah dari dunia nyata mampu negara di seluruh alam semesta yang ini Saya masih bersama dengan Bapak Wali Kota Pak Ustadz Dhano dan Cikita Medini Sekarang udah di depan jamgadang yang sangat terkenal di seluruh dunia Ini jam yang watch big atau jamgadang Jamgadang watch big Luar biasa Apa bener disini nih Pak Wali Kota Para pemuda-pemudi masyarakat Kalau gak buburin disini Iya benar disini Jadi kalau sore-sorean udah ramai disini Apalagi hari-hari libur Karena ini landmarknya Kota Sumatera Barat Tapi bukan landmark Sumatera Barat Mas juga landmark Indonesia Ini jam ini dibangun oleh Belanda dulu tahun 1826 1826 ya Tingginya juga 26 Dan ada yang unik ya Pak ya Ada yang unik Coba mas Tukul coba lihat Apa yang unik Untuk apa yang beda 1, 2, 3, 6 Coba yang unik Udah ngerasa dia beda gak? Entah Kebalik itu angkanya Mana? Yang namanya 6 Muka Amin Namanya kejul tuh Sempatnya? Oh empatnya 7 Iya empatnya kenapa gak ada sempat Kenapa gak satu sama Kalau di Arab sendiri Ampukurit gak ada Oh gak ada Jadi memang yang biasa Ada pasar ya pasar biasa Seperti itu Jadi ini hanya budaya Ini ceritanya Ini di apa Dibangun dengan apa Dengan apa namanya Dengan Putih telor Dengan putih telor Iya Dengan putih telor Iya Itu tujuannya Belanda waktu bikin jam ini Apa tujuannya Ini hadiah dari Ratu Ratu Belanda dulu ya Ratu Belanda yang menghadiahkan Wilhelmina yang menghadiahkan Ke sini Waktu kan Banda ada di sini Nah Sepertinya kita harus Mau masuk ke sana Nah pemisah Seperti apa Energi Atau suasana Ada di jam gadang Ikuti terus Mice Tukul Jalan Jalan Subhanallah ya Terawat Bersih Dan Betul Asri Asri Pak Ustadz Bicara tentang Ngabuburit nih Sebenarnya istilah itu Ada sejak Kapan nih Pak Pak Ustadz Iya kalau Ngabuburit itu kan termasuk Apa Budaya ya Masuk budaya di Indonesia ini Karena Kalau di Arab sendiri Ngabuburit gak ada Oh gak ada Gak ada Jadi memang Biasa Ada Pasar ya Pasar biasa Seperti itu Jadi ini hanya budaya Budaya yang dimunculkan Untuk menangkap Sistem ekonomi Jadi kalau Ngabuburit itu kan Terus banyak yang beli Banyak yang ini Sebenarnya itu juga Dilarang juga Tapi bukan ujian Memang Ngiming Ngiming Itu betul Jadi apa-apa dibeliin Nah ini yang gak boleh Nafsu ya Akhirnya kayaknya Udah batal duluan Setuju saya Si kita pernah gak Tiba-tiba mau puasa Ngabuburit Tiba-tiba batalin Kok gak pernah Itu kecuali Kalau misalnya Orang tuanya Untukku sendiri Itu mungkin bisa jadi Aku batal Tapi kalau misalkan Orang tuanya Sudah kasih tau Anak-anaknya Ini Kalau misalkan Ntar puasanya sehari Full Ntar dikasih hadiah Misalnya Bukannya sama Ayam Ayam somerendang Sama dinding balado Wah udah Langsung Wah Luar biasa Kalau Pak Mali sendiri Full terus ya Puasanya ya Oh insya Allah Alhamdulillah Waktu kecilnya Waktu kecilnya Kan ada juga Waktu apa Apa namanya Waktu kecil itu Kan kita di asuh Oleh orang tua Seperti tadi Ya Apa namanya Kalau puasanya itu Bisa sampai Ya Buka Full Dikasih hadiah Kan gitu kan Akhirnya kita bisa rutin Luar biasa Kalau Pak Mali sendiri Karena orang tua saya Dulu juga gak punya Ya gak Ngeseng ngasih hadiah Mas Bukul Adilnya Cuma Kecap Nah sebutnya Rupo Rupo Nah Sebentar lagi kan kita buka nih Pak Ustadz Dan Pak Mali Kira-kira Ada berbuka puasa Disini bagaimana nih Oh iya Biasa saja Cuman Kalau sekarang memang sudah agak Kalau di kota Memang sudah agak hilang Tapi kalau di kampung-kampung Masih ada Jadi ada namanya Mengantarkan Ya apa namanya Makanan buka puasa itu Ke rumah mertua Nah itu ada Seperti itu ya Berbakti Benar orang tua Iya karena Itu harus Mas Dutu Kenapa Salah satunya Salah satunya Yang berbakti Tiap kali bulan Puasa begitu Karena besok orang tua Gak ada yang dapat Marisan tua Enaknya Jadi harus berbakti Mulai sekarang Jadi Istri kita Yang bawa Apa Bawa Rantang Rantang ya Pake rantang Nah itu dibawa Biasanya jalan Suka dilihat orang Nah ini Berbakti Ini Mantunya memang Hebat Memang hebat Kepada mertua Luar biasa Berarti kayak Mertua saya itu Menantu seperti saya ini Suhano ya Suka bawa rantang Gue taruh di bibir Kalau ada Berbuka puasa Menurut Islam itu Memang Simple aja Jadi pada waktu jamnya Kalau biasanya berdagangan Sebelum jam azan Itu sebenarnya sudah sampai di rumah Seperti itu ya Kemudian Kalau memang ada di jalan Ya sudah tidak apa-apa Setelah azan dikumanangkan Langsung berhenti Yang di jalan Yang di rumah Silahkan Dengan membaca doa Bahwa kita Setelah selesai Sholah Eh selesai puasa Baru kemudian kita Baca doa untuk makan Baru kita berbuka Minum air putih Teguk dua teguk Makan korma Tiga biji Iya jangan langsung Makan semua Luar biasa Kesimpulannya dari Pak Ustadz Danone Mengenai jalan-jalan Di Bukit Tinggi Kesanan pesannya Iya saya melihat memang Jalan-jalan memang rame Tapi tetap kelihatan bersih Teratur Lebih teratur lah Bersih lah Keliatannya itu bersih Kemudian tadi Di masjid juga Keliatan seneng Melihat masuk masjid itu Seneng Rasanya itu seneng Yang pasti bahagia banget Apalagi orang awa Pulang ke kampung Pasti mempunyai kesan yang baik banget Gitu ya Kalau setiap pulang kampung Jadi Apalagi disini kan Orang-orangnya sangat ramah Terkenal ramah Terus Teratur Jadi kita disini Benar-benar Kebersamaannya lebih berasa ya Pak ya Luar biasa Dan juga saya Seneng sekali apa Ya ini kesejuannya Saya tadi masuk masjid itu Saya pikir pakai AC Gak taunya gak pakai AC Berarti memang alamnya seju ini Terima kasih Untuk Pak Walaikuta Salam hormat Buat keluarga semuanya Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk komisah Di seluruh alam semesta Yang indah ini Dan kalau ada perilaku Tutur bahasa yang kurang berkenal Dari tim misal itu Kejalan mohon maaf Kita juga begitu Mas Tukul Suka Dano Terima kasih ini Atas kunjungan ke Kota Budi Tinggi Semoga puasa kita hari ini Akan diterima Alhamdulillah S.W.T Amin 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 Amin